Sedikitnya 992 perusahaan di Indonesia diadukan tak bayar tunjangan THR Lebaran Idul Fitri 2023. Secara akumulatif, jumlah aduan THR Lebaran Idul Fitri 2023 yang masuk ke Kementerian Ketenaga Kerjaan berjumlah 1.394. Menurut Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenaga Kerjaan Anwar Sanusi, data itu direkapitulasi per Senin 17 April 2023. Kata dia ribuan data ini merupakan konsultasi dan layanan yang masuk ke posko THR Kemnaker. Secara rinci, kata Sanusi, dari 1.394 aduan yang masuk terdiri dari 688 aduan THR tak dibayarkan, 496 aduan THR yang dibayarkan tidak sesuai ketentuan, serta 210 aduan THR yang terlambat dibayarkan. Dari sisi sebaran aduan, terdapat di Provinsi Gorontalo sebanyak 2 aduan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!